Kukis siram coklat bikinnya cuma 4 bahan Gak pake oven, gak pake mixer Super duper simple Ini tuh pernah viral loh kak Karena nyoklat banget Apalagi kalo coklatnya tuh lumer melimpah kayak gini Bisa banget loh kalo mau dibuat ide jualan Hayo di tempat kakak sudah ada yang jualan Belum berapaan nih harganya Aku tuh bikin kukisnya cuma 4 bahan aja Pertama masukin margarinnya dulu ya Terus tambahin kental manis Aduh sampe tercampur rata Dan warnanya tuh sampe memutih gitu loh kak Tambahin tapioca, coklat-tos coklat Aduh sampe kayak gini ya kak Nah adonannya tuh tinggal dibulet-buletin kayak gini loh kak Bulet-bulet-bulet-bulet-bulet-bulet Baru deh tambahin coklat chips di atasnya ya Tuh kukisnya tuh jadi gemay-gemay gitu loh Tinggal dipanasin di atas teflon Di api kecil sampe garing ya kak kukisnya Nah coklat tumernya ini tuh bisa pake coklat batang sih sebenernya Tapi ya biar enak Aku tuh ingin pake whipped cream aja deh Biar rasanya tuh kayak es krim Aduh Dan di gelas lain Larutin coklatos dan sedikit air panas ya kak Aduh Campurin deh ke whipped creamnya tadi Aduh Wow lumer banget kan Oke deh siap tata-tata Kakak Efrita coba rekomendasi makanan dong Untuk market day anak SD kak Harga seribuan sampe dimaribuan kakak Efrita Oke deh siap banget nih Ini kak Efrita bikin ide jualan kebap mini Dijual tiga ribuan dapet dua kebap lho Bismillahirrahmanirrahim Aduh Dan panggang kakak sampe matang ya Iris-irisin deh Tinggal ditata-tata aja nih semuanya Pinggirannya kasih olesan tepung gulung-gulung deh Nah tinggal dipanggang aja ya sampe kecoklatan kakak Lihat bikinnya gampang Tapi sekalinya bikin susahnya minta ampun Baka-baka-baka Aduh kakak Sovel pancake ini itu emang agak ribet dikit bikinnya Tapi lihat tuh Hasilnya bisa secantik ini lho kak Kan jadi seneng lihatnya Dimakan juga enak Rasanya ini aku tunjukin Buat kakak-kakak tercinta Yang selalu support kak Efrita Ayo di tempat kakak Sudah ada yang jualan belum Berapa ini harganya? Lembut banget Pertama pisahan putih dan kuning telur kakak Putihnya ini di mixer ya Sampai mengembang kaku gitu lho kak Henduk Sambil dituangin gulas putih-putih sedikit ya kak Dan perasaan jurnitis ya Henduk Sampai katu kayak gini kakak Kuning telurnya ini Tambahin susu cair Terus aku mau tambahin creamer Ini aku pake cream cafe Pake sedikit aja ya kak Biar ada sensasi creamingnya gitu lho Dan makin enak dan jelas Buat wujud cinta aku ke kakak Kakak aku harus buatin yang terbaik tuh Jangan lupa tadi tambahin terigu juga ya kak Henduk Campurin adonan putih telur tadi Ke adonan yang kuning telur ini ya kak Henduk Secara perlahan Oke tinggal dipanggang aja Dipen di api kecil aja ya kak Ini tinggal ditunggu aja Selama 7 menit Bolak-balik deh Sampai kecoklatan gitu lho Dan tunggu lagi 7 menit Cafe pancake-nya udah jadi kan Tinggal bikin toppingnya deh Aku bikin yang simpel-simpel aja deh Pake cream cafe lagi dong Ini aku tambahin kental manis Dan air es Henduk Kasih juga perasaan jeruk nipis ya Henduk Tuh mantep banget kan kak Tinggal ditata-tata aja deh Wah gak sabar nih buat makan kak Akhirnya aku bisa berkreasi dengan cinta Bikin soful pancake ini Cus kakak cobain juga di rumah yuk Agar cep nih kak Cobain dong Bikin makanan simpel Tapi yang manis-manis dong kak Efrita Oke deh Ini kak Efrita Bikin ide jualan keju aroma Kasih flat coklat dan flat tiramisu Sempel aroma tiram Kelanya bikin sendiri lho kak Uh enak banget nih kak Di tempat kakak keju aromanya Dijual berapaan nih Kasih tau yuk Aku punya kulit lumpia Ini dibagi dua ya kak Nah kejunya aku pake ini nih Dipotong kecil-kecil ya kak Biar jadi banyak Ini larutan tepung ya Tinggal ditata-tata deh Kasih gula ya kak Olesi tepung Dan geleng-geleng kakak Wah jadi banyak Kelanya masukin kuning telur Susu bubuk Maizena Gula Air Aduk Sampai mengental kakak Nah di wadah lain Siapin susu coklat Dan kopi yang sudah dilarutin air panas kakak Aduk Tuangin flat Aduk Wah ini keju aromanya Tinggal digareng-gareng-gareng Diminyak panas Sampai kecoklatan Dan angkat deh Buat semangka goreng industriar kak Semangka goreng industriar Oh yang ini Betul-betul-betul Kak Efrita Bikinnya semangka goreng industriar krispi Dikasih aneka topping Bisa buat ide jualan nih Di tempat kakak Dan lain juga Kalau ada jual berapaan Di harganya Kasih tau yuk Enak sih Seker Ada manis-manisnya gitu Aku punya semangka Bulat merah Segini aku beli di pasar 40 ribu Mau potong-potong Jadi kecil-kecil gitu kak Biar jadi banyak Siapin tepung krispi pisang Biar ada wangi vanilanya gitu loh Kasih air deh Aduk Tepung keringnya Aku pake tepung terigu Tepung beras Kasih gula ya Aduk Celepin semangkanya deh Sampai rata Goreng-goreng-goreng Di minyak panas Api sedang kakak Bolak-balik hingga kecoklatan Dan angkat deh Kak coba bikin gula li tepung Buatan sendiri Boleh gak kak Udah full leluh kak Ini kak Efrita Bikin gula li tepung Tapi aku menyebutnya Gulali rambut men Di tempat kak Kak nyebutnya apa nih Biasanya dijual berapaan Kalau bikin sendiri Ternyata mudah leluh kak Alatnya aku pake stand cooker Marutin gula sama air kakak Aduk Buat masanya Aku pake wonder pen Dari stand cooker Ini pen anti lengket Ada 4 pilihan warna jantik loh kak Marble coating dari Jerman Rekomen buat punya yuk Sampai larut ya Terus tambahin perasaan jeruk nipis Aduk Sampai tercampur Baru dah Kasih pewarna ya Tunggu blukutuk-blukutuk Pokoknya sampe agak kaku gitu Waktu dicelupin air es ya kak Sangrai sebentar ya Tepung getan Atau tepung tapioca kakak Sampai wangi Gulalinya tadi Tuangin deh Ke alas yang anti lengket ya Tunggu sampe gulalinya bisa digulung kayak gini loh kak Oke Siap gulung-gulung deh Sampai setipis mungkin kakak